Hai guys jadi balik lagi ini ke channel kita channel FAGN dan kali ini aku mau bikin video tentang ketika kita jalan-jalan bareng-bareng ke PV dan kita ketemu nih satu tempat yang menarik banget di Mall Coolidge Village yang pasti jarang banget kalian datangin deh yuk ikut aku lagi di PV sekarang ada kayak toko-toko jual buat game gitu seru banget asik banget kayak kayak banyak mainannya gitu terus ini langsung ada meja bisa buat langsung main kan seru banget gila Tampu kedua ini land ini energinya Yang giliran cuma boleh mainin satu kayak gini ya iya terus feature feature setelah lagi ada sorcery sorcery itu kayak magicnya oh spellnya iya spellnya oke 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 dipake di giliran sendiri kalo tulisannya bukan sorcery tapi tulisannya instan bisa dipake di giliran orang oh divination ya tulisannya oh iya gini ya iya itu terus terus ini kok tulisannya nah disituasih nih kalo yang instan tulisannya infant ini sorcery bisa buat ngeblok orang kapanpun iya nah itu kalo bisa dimain waktu giliran orang kapanpun iya nah itu kalo bisa dimain waktu giliran orang kapanpun jadi first turn first turn bentar first turn bentar terus kartu yang bagus tuh yang apa sih kok kalo yang ini gede gede gitu ya enggak ini apa? creature oke nah gitu ya terus ini kan ada efek-fekernya saya sambil belas ini dulu terus sekarang udah sama-sama gede creature ini block herald akan di block nah maksudnya block waktu kalian declare siapa yang mau nyerang jadi tiap battle phase itu kalian declare dulu siapa lagi yang mau nyerang boleh nyerang apa kali aja enggak cuma satu kali tapi mesti declare monster apa aja yang nyerang waktu saat itu terus oponannya emm mesti itu boleh ngedeclare siapa yang ngeblok oke tapi ini gak bisa di block tapi ability ini gak bisa di block artinya dia langsung nyerang itu playamnya langsung jadi hit pointnya turun oke kalo yang ini? kalo yang ini ini fungsinya waktu di main phase bisa di tap terus tambah satu energy ini di tap itu apa ya? di tap itu begini tapi ini suatu posisi defense ya? bukan oh disini kita sebutnya tap kalo misalnya di tap begini dia hilang pokoknya kalo di tap di kartu ini di game ini artinya udah dipake antara ability ini udah selesai nyerang kalo udah nyerang udah hilang jadi kalo misalnya udah kelarin aja di puter begini iya gitu loh udah mati dia udah larang yang lagi tapi yang mesti diinget ini kan ada ability khusus kalo di tap dia nyerang satu energy jadi seolah-olah sekarang kamu punya satu, dua, tiga, tiga energy tapi aku boleh gerakin dia dan masih ngeluarin satu kartu lagi masih boleh gak? masih boleh ngegerakin pake skill ini jadi intinya tiap turn itu boleh ngeluarin dua kartu? ngeluarinnya bebas tapi yang cuma satu kartu itu satu kartu energy doang oh jadi kalo mau ngapa-ngapain aja bebas oke jadi aku keluarin ini aku puter ini jadi aku punya tiga sekarang jadi aku keluarin sama dengan tiga dan aku keluarin aku keluarin aku keluarin ini keluarin ini keluarin ini keluarin ini aku keluarin ini aku kan keluarin ini bayar pake yang mana energy-nya dua-duanya di tap oh iya dua-duanya di tap lebih di jelas dulu oke terus itu belum bisa nyerang ini mau nyerang aku nyerang dia enggak nyerang dia yang ngentuin dia mau ngeblok pake ini aku mau nyerang kamu kamu mau ngeblok gak? terus kalo mau nyata nyerang ini di tap oh gitu terus saya mau saya blok saya giniin iya blok begini aja tapi sama-sama mati kalo kamu gak ngeblok kamu kena satu oh iya mati mati bareng mati bareng nah terus pake kartu yang udah mati taruh dibiskat bareng jadi grey diapu oke umurannya ya iya iya aku dong atau masih ada kartu mau gimanain lagi masih bisa sammen lagi oh enggak enggak ada yang bisa layar ya angkat dulu ya tuh udah gak ada lagi yang bisa oke kamu gak mau summon gak ada yang bisa sammen gak ada bisa tapi kalo udah gini gue udah gak bisa defense dong apa? gak bisa defense iya 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 yaudah terus aku summon ya ini aku kan up give ya namun abis itu up give ya namun abis itu up give aku mainin ini aku mainin ini terus aku summon ini Jalan gue? Itu bukan sama, itu kan instan Bukan creature Oh iya Kalo instan gimana kok? Aku langsung pake tarus ini ya? Iya sama kayak sorcery, itu efeknya di jalan Oke oke Apa itu? Target creature, game tambah 4 Anti-erok turn, jadi aku pake ini Ini ada cost nya ya? Ada cost nya Oh ada cost nya yaudah Aku serang ke kamu Sekarang attack nya ada berapa? Ada 6, jadi 6 Kena 6 damage Ini kan tambah 4, ini 2 Jadi ini ga berapa? 20 kurang 6 Waaa Ini pake otak gak sih? Tapi banyak banget efek-efeknya, jadi mesti gini Jadi kayak main chatur, tapi pake kartu Dia pernah coba Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.